Kenapa milenial mesti memilih 0-2? Menurut saya... Jangan sampai terlewat Jadi ini suasana mid-stage saat break Jangan sampai dengan selesai Jangan sampai jumpa lagi Semoga jembat kaya duanya berjalan dengan lama Gapai Hingga sudah selesai Dan turun-tulun sudah Jangan sampai dengan selesai Jangan sampai dengan selesai Berarti ini malah turun-tulun Kalimang panggungnya seperti apa Dari kiri-kiri bersama kawai Kedua calon presiden Gimana tanggal depannya dengan debat kedua ini Pak? Ya menurut saya bagus ya Pak Prabowo menyampaikan visi di bidang-bidang yang tadi menjadi topik perdebatan kita Yaitu infrastruktur, bangan, energi, lingkungan hidup, yang lain-lain Dan saya kira jelas disitu garisnya Bahwa Pak Prabowo garisnya adalah ekonomi kerakyatan Yaitu berpihak kepada rakyat People-Centered Development Pasal 33 Undang-Undang Dasar Pak Polisi Yang memang seharusnya menjadi ideologi ekonomi kita Sementara Pak Jokowi cenderung kepada pasar kebebasan Yang menurut saya ini bagian dari ideologi kapitalisme Yang tentu siapa yang kuat dia yang menang Itu yang menurut saya Dari sini kita bisa menjawab ideologi dari kandidat ini apa Dari segmen 1 sampai terakhir tadi Yang menarik dari Bang Fadli itu yang mana tuh segmennya? Saya kira ada plus minas Cuman ada kadang-kadang terlalu datar ya Karena tema-temanya itu juga banyak Misalnya soal pencemaran Itu kan saya kira semua pasti setuju lah Itu harus kita hadapi, harus kita lawan Bagaimana caranya, taktifnya, strateginya gitu ya Tapi ada beberapa data yang saya kira nanti Mungkin harusnya kalau di dalam debat presiden di Amerika itu Ada ngecek fakta-fakta Betulkah misalnya Pak Jokowi itu Pernah datang berdua dengan sopirnya Kemana tuh? Di Semarang itu Betul tidak? Kalau tidak kan jadi kebohongan publik loh itu Terakhir kan? Kenapa milenial mesti milih 02? Menurut saya Milenial ya ini milenial? Milenial Kenapa mesti milih 02? Itu butuh orang yang bisa menjamin bahwa Indonesia bisa menuju adil makmur Meningkatkan ekonomi Kalau yang sekarang ya Pak Jokowi sudah diberi kesempatan 5 tahun ini Tapi gagal Kalau mau mengulangi kegagalan silahkan Tapi saya kira Kalau milenial ini kan adalah orang-orang yang berakal sehat Yang cerdas Pasti ingin memberikan kesempatan kepada orang baru Pemimpin baru Yaitu Pak Prabowo dan Pak Sandiak Luar biasa Terima kasih Rakyat yang belum memudikan pilihan Malam ini Pak Jokowi menang telak Jadi semua hal bisa dijawab oleh Pak Jokowi Dan itu dihafirmasi oleh mereka sendiri Oleh Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa Oh iya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu benar Apa yang dikejarkan Pak Jokowi itu tepat Ketika ada sesi eksplorasi Justru Pak Prabowo tidak memanfaatkan waktu Karena itu tadi Dia menganggap apa yang dikejarkan tadi itu sudah cukup Dari segmen 1, 2, 3, 4, 5 Menurut lo yang paling menarik segmen berapa? Saya kira di eksplorasi ya Dimana mereka punya kesempatan untuk eksplorasi bagi video ya Tapi sayang lagi-lagi Pak Prabowo tidak memanfaatkan waktu itu Karena memang tidak punya video lagi saya kira Terakhir Kenapa milenial mesti milih 01? Ya kalau milenial itu senang dengan kebaruan Sesuatu yang segar Sesuatu yang baru gitu ya Dan itu tersimbolkan oleh Pak Jokowi Pak Prabowo unicornnya gak paham gitu Gimana mau masuk ke industri Polk Pancuro ya Oh iya Thank you bro Sukses ya bro Yoi gak apa-apa Saya malu saja Dan saya nominong bro Menapkan seluruh malam Dan merupakan jumpa Sesuatu yang berita Semana Halo Selamat datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati